Nah ini beritanya sedikit huak saja ini, ini beritanya sedikit huak saja ini, ini beritanya sedikit huak saja ini Ini salah, ini salah, ini salah, salah informasi sebenarnya Kenapa saya bilang salah? Karena ini orang-orang yang baru Saya memang ekspresi kepada teman-teman media, juga teman-teman dari sosial Itu sudah tanggap cepat, ini kan, kepada masyarakat kita yang membutuhkan Cuman, kalau saya melihat, ini salah sasarannya Salah sasaran, kenapa saya bilang salah sasaran? Karena ini masih banyak orang yang lebih parah lagi yang bisa dibantu oleh kita Karena ini beritanya sedikit huak saja ini, beritanya huak Sehingga keadaan yang diceritakan dengan keadaan yang di lapangan itu beda Nah sehingga itu dipiralkan seperti ini juga kan Nah itulah yang membuat teman-teman media turun ke lapangan Semua aparat turun ke lapangan Memang sisi baiknya ada untuk kami di sini kan Saya jempoli semua, intansi semua Dalam satu malam turun ke lapangan Sisi baiknya membantu Jadi sosialitas kita ini tinggi masih di Pontianak Tapi sisi jeleknya juga ada terkena imbasnya kepada kami Pengurus RT, RW, desa, kejamatan Dan bahkan sampai ke provinsi Kenapa? Karena di zaman sekarang kita masih bisa membiarkan orang yang seperti itu Dalam keadaan kumuh Nah Kita biarkan masyarakat kita Sisi jeleknya kan Kenapa? Salah Salah informasi sebenarnya Kenapa saya bilang salah? Karena ini orangnya baru Orang baru pindahan di sini Dalam dua minggu Lapor kepada RT, RW juga tidak ada Kita minta legalitasnya pun juga tidak dikasih Nah bagaimana kita bisa menyatakan ini Orangnya Modusnya baik Nah saya bilang Benar kan? Nah karena itu tadi Tadi saya kemerpastikan kepada tawan-kawan media Untuk juga menyampaikan, meredam Supaya tidak menjelekkan aparat desa Aparat pemerintahan Semuanya itu Nah saya tahu Bapak seperti apa beliau ini Pak? Ya ini saya tahu Keadaan hidupnya Pak Seperti apa? Keadaan hidupnya kalau dilihat dipindah di sini Memang keadaan hidupnya seperti itu Tapi kalau di luaran Kita banyak dengar informasi Dia ini bekerja kan Bekerja di Mabel Juga pernah buka Mabel Di belakang kantor desa Kantor lurah Sekali Shantan Shantan Hulu kan? Nah itu Lu pernah buka Mabel di situ Nah kelanjutannya kita juga tidak tahu Tapi Dalam pengakuan ke media Dia tidak punya kendaraan Tapi fakta di lapangan Dia punya kendaraan Gonta-ganti Kalau keluar itu gonta-ganti Kendaraan Saya tahu Bapak Apa-apa ya Kendaraan itu Pak Yang Bapak lihat gitu Kalau kita sama-sama melihat itu Tadi sudah ada motor king Motor beat juga ada Juga motor makrolin Tapi ya juga ada motor bede besar sekali kan Kebetulan kemarin saya pernah lihat dia memakai Itu CBR kan Nah itulah tadi Saya sampaikan kepada teman-teman Itu Sepertinya kita Salah informasi saja Masih banyak orang yang di lingkungan kita itu Yang membutuhkan Yang benar-benar butuh Kalau memang Kita ingin membantu Yang sebenarnya Nah dengan pemerintah ini Aparat desa sendiri Bapak Selaku Irwi Seperti apa Pak Anggapan Kami dengan pemerintah ini Sisinya juga saya sampaikan dengan satu yang terbaik Yang satunya lagi tidak baik bagi kami Karena mempermalukan apart kami Baik itu dari desa Kecamatan Bahkan dari demikian sosial juga Dipermalukan Kenapa? Karena Kita sama-sama tahu kan Pemerintah pusat itu mengucurkan dana Untuk masyarakat miskin itu banyak sekali Nah Tuh kenapa Tidak kita berikan Kepada orang yang seperti ini Ya kan? Kalau memang itu faktanya Dil Di lapangan Lekalitasnya lengkap Nah kan? Tapi kernyataan ya kan ini Tidak ada Lekalitas yang tetap Jadi bagaimana kita Bisa membantu Hanya Ini Kami saya dipermalukan Kalau kami Menilai Pak Kalau dari data yang Bapak Punya Tanah ini Punya dia Punya yang bersakutan atau? Iya Informasi yang saya dapat Dari kemarin Dia mau beli Beli dari kawannya sendiri Di sini Tapi kan Jual-beli juga Belum pernah lapor Medika Itu Itu infonya Belum pernah lapor Gitu Pak? Belum sampai Sampai viralnya tersebut Lapor ke RTRW Itu Digitalitasnya Tidak ada nyampai Pada gitu Nah itu yang kami sesalkan Kami juga Menginginkan kepada Ibu guru Yang telah mempirahkan itu Untuk memkalifikasi Keulang Supaya ini Tidak berdampak jelek Kepada instansi Yang terkait Baik itu Dari sosial RTRW Desa Camatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton